Hai, ini adalah data nama yang ingin dipisahkan antara nama, gelar belakang, dan gelar depan. Dan jika ada data baru, lalu direfresh, akan berubah otomatis. Berikut cara memisahkan nama dan gelar di Excel, menggunakan Power Query. Pertama, pastikan dahulu data nama, sudah menggunakan penulisan gelar yang benar, di mana gelar profesi, yang berada di depan nama, selalu dipisahkan dengan titik, sedangkan gelar akademik, yang berada di belakang nama, selalu dipisahkan dengan koma. Silahkan buat data tersebut, dalam bentuk insert table. Lalu pilih data, kemudian from table rank. Untuk mengambil gelar belakang, klik kolom nama, lalu ambil menu add column. Pada ekstrat, ambil teks after delimiter, untuk mengambil teks setelah pembatas tertentu. Gunakan koma dan spasi sebagai delimiternya. Dan header column, bisa dirubah menjadi gelar belakang. Untuk mengambil gelar depan. Pada ekstrat, ambil teks before delimiter, di mana akan mengambil teks, sebelum batas tertentu. Isi delimiter, dengan titik dan spasi. Dan pada advance option, pilih from the end of the input. Dan header column, bisa dirubah menjadi gelar depan. Untuk mengambil namanya saja. Pada ekstrat, kita gunakan teks between delimiter. Dengan pembatas pertama adalah, titik spasi. Dan pembatas terakhir adalah, koma spasi. Pada advance option, pada scan for the start delimiter, pilih from the end of the input. Rubah header column, menjadi nama tanpa gelar. Kolom dapat dipindahkan, dengan melakukan drag pada tabelnya. Dan kolom yang tidak diperlukan, dapat dihapus. Jika telah selesai, ambil menu home, pada close and load, pilih close and load to. Dan pilih di sel mana, tabel query akan dikeluarkan. Kita bisa menyamakan, warna tabelnya terlebih dahulu. Jika ada data baru, maka setelah direfresh, akan update otomatis. Klik subscribe, dan tonton video lainnya.